Intro Inilah destinasi wisata air Waitobing Cepa, berlokasi di kaki gunung Raja Basa, tepatnya di Desa Taman Baru, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, atau sekitar 30 menit dari pusat kota Kalianda. Intro Dengan berkendara sejauh 1 km dari jalan raya Desa Taman Baru, akses menuju wisata ini terbilang sudah cukup baik, dan bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Menyuguhkan keindahan alam yang masih alami, membuat objek wisata ini banyak digandrungi oleh para wisatawan. Selain mudahnya akses jalan menuju lokasi wisata, berbagai aktivitas juga bisa dilakukan. Dari mulai menikmati jernihnya air kolam pemandian, hingga keasrian alam pegunungan yang sejuk. Emang ke sini buat liburan? Enak sih? Enak sih, nyaman, sejuk juga di sini. Alami, masih alami banget. Memang dari pagi kayak kita ya, dari pagi jadi belum banyak orang, jadi masih enak sih airnya, masih belum fresh. Intro Dibuka sejak tahun 2018, objek wisata ini dikelola oleh kelompok sadar wisata Desa Taman Baru. Bersumber dari mata air di kaki gunung Raja Basah, aliran mata air itu lalu dibendung menjadi kolam pemandian. Selain itu, di sekitar lokasi wisata tersedia fasilitas, seperti musola, kamar ganti, toilet, serta gazebo untuk bersantai. WTC itu singkatan dari W tebing cepat sebetulnya. W tebing cepat itu, W itu kalau diartikan di bahasa Indonesia itu air, tebing cepat itu dia tebing, tapi dia landai, tidak terlalu terjalan. Karena memang kondisi kita ini kan di bawah sebelumnya. Di sini kita sudah ada dua kolam ya, karena memang dulu sungguhannya kecil, dan ini sudah beberapa kali kita lakukan kembangan untuk kolam, dan sekitar 4-5 kali kalau tidak salah, untuk kita perubahan kolam kita sendiri. Dan juga ada beberapa gazebo, fasilitas lain yang kita cukupi di sini. Untuk perolongan kita di sini Rp3.000, parking moternya Rp3.000, sedangkan untuk parking mobil itu Rp10.000 saja. Rp3.000 itu kita sudah bisa puas di dalam ya, untuk fasilitas kita sendiri semua di sini sudah free. Sudah gratis, ada toilet, gazebo-gazebo, dan juga masalah lainnya, kecuali kita ada ban itu, kita ada sistem sewa lagi. Untuk Anda yang ingin menikmati wisata pemandian Wai Tebing Cepat ini, disarankan sebaiknya pada hari biasa. Karena pada saat hari libur, pengunjung bisa mencapai ratusan orang. Objek wisata ini wajib banget masuk list tempat liburan kamu ya. Dari Lompong Selatan, Danu Dikson Saburai TV melaporkan.